Orderan kita ini udah nyampe kurang lebih 1.500 orderan Udah banyak orang Luar biasa Ada ga? Luar biasa ya Terus gue kokowil emang The best, it's the best Halo semuanya sahabat Koko Kuliner Balik lagi sama gue William Dan hari ini Gue pengen bikin konten kedai Kita hari ini bakal ngerjain semua orderan yang ada di kedai Yang pastinya kita mengerjakan dalam kondisi lunch time di hari Sabtu Bagaimana keseluruhan kita hari ini? Langsung aja kita pindah ke dapur untuk mengerjakan semua orderan hari ini Asaga Oke 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 Kita ke dalam dulu yuk Ada yang gue tunjukin ke kalian semua Untung diingetin sama kameramen Jadi baru selesai mandi Mau langsung masak Nah Kan gue selalu bilang ke temen-temen Kalau gue sebagai laki-laki juga merawat diri gue Jadi sebelum beraktifitas Gue biasanya pake produk-produknya Scarlett Yang terutama abis mandi Kita pake serum Biar muka kita bisa kinclong temen-temen Dan hari ini Gue pengen ngasih tau temen-temen semuanya Kalau Scarlett Baru banget ngeluarin produk serum barunya Yaitu Gloutening Serum Jadi serumnya Scarlett Sekarang ada 3 varian Gloutening Serum Agneserum Gloutening Serum Dan Brickly Ever After Serum Buat temen-temen yang mukanya Nggak begitu berjerawat Temen-temen boleh nih Pake glow turning serum Untuk merawat kulit Muka temen-temen semuanya Biar tetap bersih Dan tetap bagus ya Nah langsung aja Gue pake dulu nih Karena gue udah buru-buru Tingin Melanjutin aktivitas di kedai Kita pake aja 3 tetes Atau 2 tetes Sudah cukup Di muka kita Tinggal kita Usap-usap aja Dan kulit gue langsung berasa lembab Dan kayaknya cerah banget gitu ya Jadi untuk beraktivitas udah pasti enak banget Nah temen-temen glow turning serum dari Scarlet itu Mengandung Tranesamine Acid Niacinamine Aloe vera extract Alatoin Dan pastinya dia mengandung Olive oil Jadi kandungan-kandungan yang ada dalam glow turning serumnya Scarlet yang baru ini Temen-temen pastinya bakal ngebantu temen-temen semuanya Untuk memiliki kulit wajah yang bersih Kenyal Dan pastinya Bikin temen-temen terlihat fresh terus Nah glow turning serumnya Scarlet Bisa temen-temen kombinasikan dengan serum-serum lainnya Jadi kayak temen-temen Misalkan kulitnya agak-agak berjerawat nih Temen-temen bisa kombinasikan glow turning serumnya Sama acne serumnya Scarlet Nah ini untuk kulit berjerawat dan ini untuk ngerawatnya Terus untuk temen-temen yang pingin ngerawat wajah Boleh mengkombinasikannya Dengan glow turning serum Scarlet Dan Braggly Ever Afternya Scarlet Jadi ini bisa jadi satu kombinasi yang tepat untuk temen-temen Ngejaga ngerawat kulit wajah temen-temen Harganya pastinya ekonomi semua produknya Scarlet Gak ada yang mahal ya temen-temen Yang pastinya Temen-temen harus tahu Semua produk dari Scarlet sudah bitom Oke buat temen-temen semuanya yang mau beli Glow turning serumnya Scarlet Temen-temen bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Sekarang kita bakal lanjut Untuk melakukan aktivitas kita hari ini Seperti yang gue bilang hari ini weekend Hari Sabtu Jam makan siang Jadi kita bakal siap untuk tempur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apa-apalah Soalnya kita Kita ini kompor baru Standar internasional Standar konvensional kitchen Memang seperti ini Ya temen-temen ya Jadi seperti yang kemarin di video renovasi Gue udah bilang gue habis ganti Kompor Ini gue pake kualireng Gue beli bekas Bekas hotel ya Jadi temen-temennya kualireng Dengan standar konvensional kitchen ya Jadi dia dapurnya lebih pendek Tapi tetep posisi masaknya nyaman Karena yang gue pake kemarin itu Gue beli custom ya Oke langsung aja Gue bakal masak Karena orderan kita udah numpuk banget Mengingat kembali hari ini Adalah weekend temen-temen Yang gimana Orderan kita ini udah nyampe Kurang lebih 1500 orderan Udah banyak banget Luar biasa Oke lanjut aja Ayah mentega udah goreng dong Ayah mentega ada 2 ya Ayah mentega ada 2 3 Itu langsung habis gak Langsung habis berarti minta tambahin lagi Oke gue bakal lanjut Buat masak yang bisa gue masak ya Karena disini ada banyak puyung hai Disini ada puyung hai ayam 2 Puyung hai udang 1 Ayah mentega ada 3 Ayah goreng tepung Nah di kompor sini Si Irwan lagi ngegoreng Si ayam goreng tepung temen-temen Nah langsung aja deh Karena goreng-gorengan butuh proses Kurang lebih satu menu 10-15 menit Jadi gue langsung aja Ngerjain apa yang bisa gue kerjain ya Minta misuji table sama ayam suir man Eeh gua buscar emang Uurah tuh baru buka aja baru 15 menit nasi udah habis tuh 1200 porsi hari ini luar biasa ya the best is the best putri putri HP gua kalau ada yang telepon diangkat ya takutnya customer ya biasa si tante itu suka mesen tuh buat makan siang tuh tapi kalau ada orang minta anter nggak bisa ya kesini kayaknya enggak tapi enggak tahu udah gue kemarin syuting mesen mantap Camanlah Ya Budi Coba itu Buyong-buyong gue bikinin Lalu sikat ayam dulu ya Oke teman-teman Odoran kita banyak banget ini ya Sekarang gue mau bantuin si Irwan dulu Untuk ngerjain puyong hai Biar si Irwan bisa prepare goreng-goreng ayam ya Karena kita ada Odoran ayam mentega cukup banyak nih Oke gue disini bakal bikin puyong hai dulu Teman-teman ya Kita ada 3 porsi puyong hai Yang dimana artinya kita harus bikin 6 keping ya Sausnya gak ada Saus apa? Puyong hai Lihat saus puyong hai duluan ya Biar tinggal jalan nanti Saringan dong Eh ini Oh ini berarti matengin semua aja udah Langsung 6 menit aja Soalnya langsung habis nih ayam mentega 3 Mang somai jamur 1 Ayam udang 1 Thank you bro Mang kertas odornya dicek ya Mang Jangan ada yang ketinggalan ya Dicek yang bener Belum jalan Somai udang raja 1 Somai jamur 1 Tuan puyong hai satu lagi bang Paket Masih kasih sayang kaku Padahal kakakku pula Iya diayat Oke teman-teman Ini puyong hai nya udah selesai gue cetak semua Nah setelah kita udah selesai cetak semua kayak gini Masukin minyak yang banyak Baru kita goreng semuanya sampai jadi teman-teman Pelan-pelan kita masukin Awas jatuh ar Jadi teman-teman bisa Lihat ya Disini gue lagi goreng puyong hai nya Dalam porsi yang cukup besar Dan disini Irwan masih melakukan preparation Ini untuk ayam yang akan kita buat menjadi ayam Salas mentega ya Oke teman-teman bisa lihat ini puyong hai kita ya Cakep banget warnanya Ini satu porsi udah jadi Jadi tinggal kita matengin sisa-sisanya nih Masih ada dua porsi lagi Berlahan-lahan karena kita bikin langsung banyak nih ya Maklum odorannya udah numpuk parah kayak begini Jadi gak bisa main satu-satu nih ya Main satu-satu besok selesainya nih odorannya Oke teman-teman Seperti yang teman-teman lihat ya Ini puyong hai kita udah hampir jadi semuanya Paket lima disiapin makan sini Paket lima Ada piring atau terai Mang Tolong Piring Bud Tolong Bud Oke Teman-teman bisa lihat ini puyong hai kita udah Jadi semua Sebanyak tiga porsi ya Ditambah satu lagi untuk paket Budi Mang Mang Sobek Udang Cari yang paling jelek buat paket Itu ada yang agak-agak sobek itu Oke teman-teman Puyong hai-nya udah beres semua Sekarang kita bikin tiga porsi ayam mentega ya Minta saus mentega dong Tiga porsi saus mentega Tiga porsi Tujuh Lapan Pas Tiga porsi Oke Oke Lepas Bering 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 Kamu lanjut Let's go Let's go Santai aja dong Saus menteganya masuk ya Dori satu ya Dori asa manis ya Baru-baru Baru-baru Oke Ayam mentega Teman-teman bisa lihat ya Ini warna dan Konsistensi dari si ayamnya sangat baik Ini kita masak Kita godok Jadi Teman-teman bisa lihat ya Ini kenapa harus kita godok Biar si ayamnya itu Bumbu atau saus menteganya itu Ngeresap ya Kedalam si ayamnya Kita cobain dulu sebelum kita angkat Mantap Paket lima Iya emang Terima kasih paket Oke teman-teman Ayam mentega gue udah beres Langsung aja gue angkat Awas bau gosong Bau gosong Wah napi lu kali ya Ayo 3 bon boleh jalan Budi belakang kamu Ya semua dijalanin ini ya Ya makan sini kurang apa ya Belum Terima dong Paket lima paketnya belum Eh itunya Apa puyung hai Asi goreng kampung Satu Kwek tiaw dua Eh teman-teman Langsung aja gue lanjutin Puyung hai gue udah bikin ya Tadi bikin puyung hai aja Kurang lebih bisa memakan waktu 15 menit ya teman-teman ya Untuk 3 porsi Oke langsung aja Gak usah pake lama Gue bikin Nasih goreng kampung Ayam suirnya mana ya Ayo puyung airnya dijalanin tuh Budi Wan api wan api wan Hah Iya udah mau habis Sama minta kue tiaw dong Ada nggak Si Andri nanti Terlihatin si Ebi sekalian Ebi yang udah disangrai kayaknya ada Ayo tadi bon semua ada jalan belum Bang Saya kasih 3 bon loh tadi loh Yang ada ayam menteganya semua Itu ada apa ayam apa itu Ayam mentega udah semua Bonnya udah keluar semua Udah boleh jalan Sosuyungnya udah bikin tadi Ayo jangan ada yang ketinggalan ya Jangan ceroboh ya Budi kalau udah dikasih bon sama anak dapur Berarti tandanya odoran Udah selesai bud Berarti udah ada pasangannya semua Cari langsung jalanin Kalau dinanti-nantiin pasti lupa Oke mari kita coba dulu Sosuyung Masih goreng kampung level 1 Langsung aja bawang putih dan bumbu ekso kita masukin Budi sawi mana Budi Ayam suwi rebut tolong Bumbu ekso selamat menikmati oke kecap manis masuk Vicky habis ngepel meja nya di setting lagi yang bener Vicky oke emang cukup oke teman-teman bisa lihat kue teo kita udah jadi mantap sekali teksturnya wow mari kita coba dulu mantap wes pakai lima wes jalan urung man wes ayo menjalan ada bonnya oke teman-teman semuanya gue udah masak-masak hari ini cukup banyak menu yang kita buat ya kurang lebih tapi ya sepertinya lima puluhan menu sih ada ya dari tadi awal kita baru mulai konten hari ini ya tepatnya hari ini adalah hari Sabtu yang pastinya weekend ya kondisi weekend seperti ini ini udah mulai agak low soalnya kenapa soalnya sekarang keadaannya baru banget turun hujan teman-teman semuanya nah teman-teman semuanya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini semoga teman-teman semua termotivasi dengan video gua dan menjadikan inspirasi untuk teman-teman semua yang ingin membuka usaha kuliner sukses selalu untuk kita semua sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bye bye selamat menikmati